Intro Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan Kembali lagi bersama saya, Heri Dan Simple and clean is the way that Dan-dan-daddy Emergensi ngeteguh episode 60 60 Apa sih? Aduh, aduh, aduh malah jadi siap bodoh Aduh, disiapin Kita mau bercanda episodenya dibikin Angka-angka Kingdom Hearts gitu kan Tapi sayangnya Bapak Heri lupa episode berapa sekarang Maaf, maaf, saya cari dulu Cari dulu, cari dulu, cari dulu Meanwhile saya nyanyi Simple and clean is the way that you mean Oh, udah, udah tau Episode 60.59 Versi 2.0 Final Smash Fighter Final Smash Fighter Epi Look Pro Look Final Sakurai Presents Final Sakurai Presents Final DLC Final Fighters 89 strip 77 Untuk DLC Super Smash Brothers Ultimate Super Smash Brothers Ultimate Ya, jadi Sebenernya kayak kemarin tuh Kita podcast ya Kita rekaman podcast Smash Harusnya udah keluar juga Dikeluarinya makam bareng sih kayaknya sama ini Oh Dan Ya, kita ngomong bakal itu ya Bakal Ngomongin Smash kalau Sangat menarik Dan ternyata Apa saya bilang Dananda Iya Saya kira Makanya Akan Goku Habis Sakurai ngomong Ya mungkin kalian Gak tau karakter ini Di game Ya kan Berarti kan mungkin Kurang terkenal Tapi atau mungkin Terkenal di beberapa Bagian doang Misalnya di Jepang doang Makanya saya juga Oh dia ngomong gitu ya Iya di Twitter kan ngomong gitu Tapi kalian harus dateng Meskipun kalian gak main Smash Bros Dia ngomong gitu Ya kan Ramein lah gitu kan Iya ya Kalau misalnya karakter di Jepang doang Mungkin kan Saber Fate Misalnya Tapi saya gak berharap itu sih Mungkin Atau yang populer di barat doang Mungkin Master Chief gitu kan Ya Master Chief kan kemarin Akhirnya dapet itu ya Enggak Yang dapet Dungga Master Chief tidak dapet apa-apa Ya Dungga Nah Ya itu lah Yang dikasih itu Yang mungkin Master Chief Banyak sih sebenernya Yang masih ngantri banyak kan Master Chief Ngantri Terus Dante Ya kan Dante itu lumayan terkenal Besok fighter pasti gak langsung Enggak Enggak Udah beres Udah beres Udah beres Ya tapi ternyata itu ya Ternyata Kingdom Hearts ya Iya Tersesuai prediksi saya Bapak Harry Di Ngeteguhu Buat penenggara setia Yang Yang ngedengerin dari Awal Ngeteguhu Pasti tiap kali ada prediksi Semuanya Pasti saya jawabnya Selalu suara ya Iya Suara-suara Suara-suara Beneran Suara Keinginan terdalam saya sih Emang Akhirnya terkabung Dan Ya gimana nih Danan nih Apa namanya Danan kebenaran nih Ya ada beberapa Yang bikin saya senang Bahagia Ada juga beberapa Yang bikin saya kecewa Yang bikin saya senang sih Sebenernya Gara-gara Ini ya Trailernya tuh Bagus banget gitu loh Beneran Keren Bener-bener Bener-bener Yang dicuri Yang dicuri Yang disin Kan soalnya Yang disorot juga Zelda Kan Soalnya Jadi kayak seo yang mirip Kalau gak salah Kingdom Hearts 1 ya itu Kingdom Hearts 1 Kingdom Hearts 1 Yang tujuh princess Kelingker semua Pas Kyrie baru dateng kan Pas disitu Soranya Riku ngambil kekuatannya Sora kan Bikin Sora jadi heartless Ya Soranya jadi heartless Terus Pas keluar api Kita kira Dark Soul Itu Bonfire lit Dark Soul Masa Dark Soul gitu Terakhir kan Kayak kita udah ekspektasi Dark Soul banget Terus dilempar Oh cuma jurus Mario loh Apinya berubah Jadi bentuk panjang Apa ini loh loh Kok pendang Loh kok Kunci Terus dia terbang-terbang Yang bikin saya ketawa Sebenernya Pas dia terbang Si suara muncul Terus kan dia terbang-terbang Bapak Harry inget gak Karakter trailer siapa Yang ada karakternya Terbang-terbang juga Oh di Smash maksudnya Iya di Smash Di Smash yang terbang-terbang Siapa ya Aduh saya Siapa ya Asal gak ada yang terbang ya Tau gak siapa Siapa coba Bylet Oh iya Bylet Eh Bylet Iya Terakhir dia kan terbang Bawa pedang Senjata nya di belakang Siu 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 Oh iya Betul Yang satu Bylet Yang cukup Infamous ya Satu lagi Sora Terus kayak Kayak Itu saya yang liat Penontonnya di Nintendonya Sampai 600 ribu Kan gila emang Iya sih Heboh banget emang Terus saya seneng Terus saya seneng karena Yang diambil juga Suara KH1 ya Bener-bener yang paling ikonik Yang bener-bener bikin KH jadi terdengar kan sebenernya Dan Ya Dimana Kingdom Hearts masih belum terlalu rumit ya Bener-bener Masih Kingdom Hearts Satu Bahkan satunya pun gak ada ya Cuman Kingdom Hearts Titik ya Titik Masih sesimpel Persahabatan Cuma sesimpel Final Fantasy Dan Disney Belum ada original karakter Yang terwajar gitu Bener-bener Cuman original karakternya pun Sesimpel Yang tigaan ya Literally Cuman tigaan Sesimpel Menyelamatkan para prinses Dan Ya Enemy nya juga Cuman Good versus evil ya Bener-bener Kebaikan Versus kejahatan Dan ya Yang Dunia-dunia masih lebih simpel Terus saya Seneng juga Pas scene Apa bah Itu terus Secara gameplay juga Soul Ya Penuh dengan KH banget lah Kayak pas ngalahin musuh Cium Jadi putih Terus slow motion Ya Itu khas kali ya Terus sengaja banget yang dibilih Sephirot Mengingatkan kembali Kenangan bermain di koloseumnya Dulu KH1 Ya Ya KH1 Sampai sekarang Salah satu boss paling memorable ya Saya sempat cerita juga ya Di KH1 itu Sephirot itu boss paling memorable Ya Ya Kalau dari Dari saya sendiri Ngomongin si trailer dia sendiri Saya seneng sih Di beberapa Di Facebook saya Ada yang ngomong Gak suka banget gitu Karena Dia trailernya beda banget sama Trailer-trailer DLC yang lain ya Kenapa beda? Kayaknya biasa aja Oh gara-gara munculin semua ya Ya Ini kan Tapi kalau menurut saya justru Begusnya disini gitu Karena ini kan Ya karakter terakhir Istilahnya bener-bener Kalau pas awal yang trailer pembuka Yang dimana Si Splatoon Tiba-tiba didatengin sama Mataharinya Si Smash Terus dia shock gitu kan Kita liat kayak Di matanya gitu Dan ini bener-bener kayak Oke terima kasih ya Sudah menemani Kita sampai saat ini Liatin nih karakternya Kita udah kasih sebanyak ini Terima kasih udah nemenin kita Selama hampir 3 tahun Kan si Si Sakuranya juga ngomong kan Nggak sampai 3 tahun setengah Kalau dari development awal itu kan Jarang-jarang Game fighting supportnya kayak gini Meskipun Super Smash Bros Tidak mau mengakui Mereka itu game fighting Dan sampai itu kan Sampai bener-bener kayak Game-nya bener-bener Sudah selesai gitu kan Sampai kayak Kalau lampu tuh kayak dimatiin Ini kan kayak Api unggun Dan api unggunnya tuh Bener-bener sampai mati kan Ini kita kasih Akhirnya tetesan terakhir gitu kan Pes Netes aja satu kan Teg Udahnya Abis aja kan Lambangnya selesai kan Mati kan Bener-bener selesai gitu kan Ada Ada dimana Saya nonton itu kan Emang disitu kan belum ketahuan ya Suaranya ya Bener-bener Dan itu bener-bener kayak Oh iya ya Bener Akhirnya Selesai gitu kan Akhirnya Kayak ngomong Si Sakuranya tuh ngomong Tugas saya Akhirnya selesai gitu kan This is the end Terima kasih Terus kayak Tapi kan Saya udah janjiin satu lagi Jadi Ya udah Kita selesaikan disini gitu kan Terus kita Akhirnya kan dihidupin lagi kan Si Mario-nya hidup lagi gitu kan Nih Mario Ayo selesaikan gitu kan Terus kayak Si Mario-nya sendiri Ada yang ngomong kan gitu kan Kayak dia Ke si apinya pun kan Dia pertamanya ragu kan Ah iya bener-bener Dia kayak ngeliat dulu Mau masukin tangan ke apinya ya Kayak Gimana nih Mau masukin tangan tuh Kayak berhenti dulu kan Mikir dulu Apakah saya siap gitu kan Itu kayak Kesannya kan Kayak si Sakuranya sendiri Kan mikir Apakah saya berani gitu kan Karena kan Di awal juga saya ngomong kan Si Suara sendiri kan Secara copyright itu Paling susah ya Karakter yang paling Paling susah didapetin Buat masuk ke smash gitu kan Copyrightnya kan Amburado banget ya Ada Ada Apa namanya Square Enix Ada Disney Yang paling serem kan Disney kan Itu kan Saya juga baru liat Di Facebook juga banyak yang Terlalu bilang Terlalu Aneh trailernya Katanya terlalu simpel justru Menurut saya biasa Terlalu simpel ya Karena Ya bener-bener gak ada Scene-nya Kingdom Hearts ya Kalau yang lain kan Ada kayak scene-scene-nya Kingdom Hearts Ah iya Bener-bener Kayak cuma Suara dimasukin ke dunia smash Bukan smash yang ke dunia Kingdom Hearts Ya gitu kan Kayak misalnya Kazuya ada scene di Taken Kemudian Ya ada di atas tebik gitu Ya apa yang Ramitra dibikin Sama scene Obleed Bahkan gitu kan Ya 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 Atau mungkin kan Kayak konyol-konyolan Kayak Benjo Kazooie gitu kan Terus dibikinnya kan Konyol gitu Tapi kan masih kartun Ini bener-bener Dan ya Keren Kalau kasta saya justru harus begini sih Untuk terakhir gitu Karena biar Apa ya Mohon mungkin Agak kejamnya Kata-kata saya Tapi emang buat Ngematiin Harapan bahwa Ini akan ada Di LC ketiga Gitu kan Ah iya Iya Ya saya masih berharap sih Tiba-tiba ada surprise Gitu kan Ya tapi kan Si Sakura sendiri Cara dari trailer awalnya Kan udah kayak gitu kan Si Sakura sendiri Udah beres gitu kan Udah selesai Tugas saya selesai Saya mau istirahat kan Gitu kan Dari yang di LC 2-nya Dia udah ngomong Aduh padahal Saya tuh udah mau pensiun Saya udah mau udahan lah Udah capek gitu Tapi masih dipajak sama Nintendo Mau enggak lah Bikinin lagi di LC Satu pack lagi Setahun lagi gitu kan Setahun setengah lagi Kita tolong Ya udah lah Kan kata si Sakura Ya udah sok Dikasih gitu kan Dikasih lah terakhir kan gitu Akhirnya kan gitu Dan Itu sih Kalau dari saya itu Emang keren banget Dan Begitu lagunya Simple and clean kan Keren banget gitu kan Wow Gitu kan Bener-bener kayak Kingdom Hearts Itu begitu Begitu keluar Keyblade Dan keluar si Keyhole Saya masih gak percaya loh Ini beneran ya Suara ya Beneran ya Masa sih masih gak percaya Itu udah kayak Wah Gak luar kesukaan Itu Wah 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 Ebu banget tuh Langsung berteriak ya Di kamar Ya ampun Ya makanya Saya dari yang ngantuk-ngantuk Udah setengah Seteler gitu Langsung seger gitu Wah Gitu Ya 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 Begitu Coba Kalau di Dananda sendiri Jeleknya apa coba Dari trailer Apa dari karakter Kalau dari trailer Tadi kan Dari trailer gimana coba Saya seneng banget Pas yang Sebenernya kalau dari trailer Gak ada Overall gak ada yang saya Gak suka sih Karena gini Orang-orang mungkin pada kecewa banyak Kenapa gak ada Disney Ya kan Ya itu juga saya ngomong Disneynya Kayaknya udah gak mungkin sih Ya saya juga berharapnya Ada mereka gitu Cuma Memang Sesuai logika Udah gak mungkin Ada logo Mickey Moss Eh apa Logo Mickey Moss aja Itu kayaknya minta izinnya Udah panjang banget ya 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 Yang Keyblade ya Di Keyblade-nya itu Gantungan kunci yang di Keyblade-nya Benar Benar Hampir Tapi gak tau sih Soalnya kan kemarin tuh Sakurai ngomong Final Smash-nya Katanya Lihat aja nanti Berarti kan ada kemungkinan Sebenernya Final Smash-nya Yang di game itu Yang di present kemarin Belum lengkap dong Harusnya Mungkin ya Saya juga pikirnya bingung sih Soalnya terlalu Terlalu cepat gak sih Final Smash-nya Kalau Dilihat-lihat Iya ya Karena kan dia ngomong Final Smash-nya Pokoknya judulnya Apa namanya Sealing the Keyhole Sealing the Keyhole Udah gitu doang Tapi Saya gak mau tunjukin Kalian nanti Lihat sendiri aja pas rilis Tapi pas dia main tuh Ditunjukin juga kan Final Smash-nya gitu Terus cuma bentar kan Itu kalau begitu tuh Scene KH1 ya Kalau gak salah ya Pas dia terakhir Mau nutup Mau ngunci Riku sama Mickey Di dunia kegelapan Iya Riku sama Mickey Iya iya Tapi itu ada lambang Si Smash-nya ya Bedanya gitu Apa? Itu saya agak Ada lambang Smash-nya kan Kalau yang di Ah iya pintunya Ada logo Smash-nya Benar-benar Iya Cuman ya itu sih Saya agak Agak gak suka Karena kan Sorry Agak gak suka Karena logo Smash-nya Itu kan gak Itu ya Gak simetris ya Ah iya iya Bener-bener Jadi kurang Jadi agak aneh sih Cuma menyecelek doang ya Kayak cuma menyecelek Iya kayak cuman Pake Photoshop Tempelin aja ke situ Tapi overall oke sih Dan ya itu ya Balik lagi Gak ada Gak ada Bahan Barang-barangnya Disney sama sekali ya Disini ya Kecuali di trailernya Kingdom Hearts Apa Yang di Switch ya Iya Nah itu kan ada trailernya Itu baru kan muncul Kayak Mickey, Donald, Govina Itu baru muncul disitu Disini aja Jadi kan Saya sebenernya trailer sih Gak ada masalah ya Kayak udahlah Ini udah paling ajaib Saya seneng banget Pas Bagian Kan trailer nih Terus ada yang Trailer full yang ditunjukin Kan sama Sakura Yang dia action Macem-macem Ngereka ulang scene KH Yang dia duduk Sebelah villager Itu kayak duduk sama Kyrie Abis itu ada scene Yang dia jatoh Ganti-ganti dunia Itu keren banget Eh Kok ganti dunia Yang scene jatoh Terus sebelah kiri kanan Itu gelap sama terang Itu keren banget Itu menurut saya keren banget Dan terakhir Pas salaman sama Mario Itu kayak wow Dan habis itu Yang berada sama Sephirot Duel 2 Itu juga keren banget Jadi sebenarnya Terakhirnya penutupnya Sama Mario Karena memang Kingdom Hearts sendiri Sudah berevolusi Yang awalnya itu Final Fantasy Tapi ketemu Disney Sudah berubah menjadi Kingdom Hearts Sudah banyak original karakter Dan menurut saya Jujur deh Bapak Heri main KH3 kan Itu kan kita udah sempet Ngobrol ya disini ya Di KH3 itu sama sekali Gak ada karakter Final Fantasy Final Fantasy nya gak ada Tapi di KH3 itu Dunia Disney nya sendiri Kurang kan sebenarnya Kayak yang di Frozen Gak ngapa-ngapain gitu loh Jadi justru Semua malah Semua Semua itu Malah kan Kayak gitu Makanya jadi kayak udah gak ada Final Fantasy sudah mulai berkurang Disney sudah mulai berkurang juga sebenarnya Yang ada itu adalah Sora dan teman-temannya Jadi menurut saya dari trailer sih wajar Kalau gak ada Disney Ya silahkanlah Anda ngomonglah ke Sakura Kalau mau Diterima atau gak Kita gak tahu Tapi udah gak mungkin kayaknya Dan Yang bikin kecewa sebenarnya karakternya Jurusnya itu terlalu Yang bagus itu Cuma netral spesialnya Yang magic ya Viraga, Tundaga, Bligaga itu ajaib banget Tapi yang lain itu Niru Bayonetta lah Terus Niru Link Terus Counternya juga simple Coba dibikin beda doang gitu Yang saya harap Yang B Jurus-jurus B-nya ya padahal Ya jurus spesialnya itu kurang menarik Padahal yang saya harapkan itu Ars Arkanu masuk Terus Pokoknya Terus saya Final Smash juga Saya berharapkan Trinity Smash sih Trinity yang bertiga itu Meskipun Ya mungkin Di Donald sama Gupi nya Gak usah muncul Gak apa-apa lah Misalnya sama Riku sama Kairi kan Gitu Oh iya Saya harap juga gitu sih Trinity yang Minimal yang Final Smash nya itu Pegang kuncinya bertiga kan Gitu kan Riku di sebelah kanan Kairi sebelah kiri Kan gitu Ya atau gak perlu Jangan dulu Soalnya itu kan Soalnya Jurus-jurus yang di KH1 deh Ars Arkanum itu Saya bilang keren banget Maksudnya itu gak masuk Itu kayak Aduh Kenapa gak ada Ars Arkanum Jadi Kayak Soranya itu Move set nya Saya bilang Dibikin sesmash mungkin Gitu loh Itu yang bikin saya Sedikit kecewa sebenernya Tidak Ya oke lah Diam lah Soranya Move set nya dibikin Simple and clean Ya semua Saya udah ngeliat Jok bercandaan itu Semua Pertebaran kemarin Kenapa trailernya Gini doang Mau dibikin Simple and clean Simple and clean Kenapa gak ada Disney Simple and clean Simple and clean Nah ini semua Ya kan terjawab semua kan Dengan simple and clean Simple and clean Ya gitu Ya buktinya aja kan Gak ada lagu Disney Yang ada simple and clean Kalau gak salah Simple and clean Dia juga harus download Main game yang Kingdom Hearts yang musik gitu ya Bukan Itu di Early Below Fit Oh itu yang pertama ya Teng 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 Yang gitu ya Untung Tapi tetep aja sih Itu kayak saya Aduh ngiklan dia Jadi Ini Disni baru boleh Ngasih izin Masuk suara Masuk sebes Kalau Kingdom Hearts ada di switch Terus game itu Harus dipaksa main dulu Itu saya juga ngerasa Kingdom Hearts masuk switch Jadi itu agak Itu ya Karena kan semua ya Dibikin stream ya Ya dibikin cloud Dibikin online only ya Dibikin cloud Ya Tapi yaudah Jadi itu Dan overall sih ya Oke lah Saya banyak yang kita pengen Saya juga pengennya Reimu sebenernya Icon Reimu Jepang Tapi ya Sora sudah menurut saya Sudah closing yang sangat Ajaib sekali Dan Bakal jadi beban mental ya Buat yang bikin smash Selanjutnya Berikutnya Dan Ya kalau ngomongin Penutup gitu ya Saya juga ngerasa kayak Penutup ini kayak Karakter lain di DLC itu Emang urutannya itu Terakhir itu harus Sora sebagai penutup gitu kan Bener gak sih Karena kan Kayak Kalau ditutup dengan Karakter originalnya Nggak misalnya gitu ya Sekarang kita ngomong Originalnya Nintendo aja gitu kan Atau Atau Min-min Orang pasti kecewa kan Ah ternyata Di dalamnya Apa Si Nintendo aja gitu kan Nggak sama terparti Terus kalau misalnya Dibikin Kayak villain Kayak Sephirot gitu kan Kan kesannya kayak Final Boss Tapi kayak Nggak ada penutup gitu kan Nggak ada epilogue gitu Ini tuh bener Kalau saya ngerasa gitu ya Justru Dikasih Sora ini Bener-bener kayak Karaternya tuh karater yang Udah Nggak pernah cemberut gitu kan Udah happy banget Terus kayak Floaty Super Super kayak Ya kan itu Pake jurusnya si Itu ya Peter Pan Terbang-terbang Terus kayak Apa sih Warm banget gitu kan Terakhirnya pun Kayak salamannya tuh Bener-bener kayak Si Mario-nya pun puas Mukanya puas Si Sora-nya pun mukanya bahagia Akhirnya bisa masuk Kan gitu ya Betul Iya Gitu dan Emang kayaknya Nggak mungkin deh Kayak nggak bisa gitu Karater lain Emang bener-bener Mereka bisa menutup Dengan Sora itu Achievement Dan emang harus ditutup Sama si Sora gitu Gitu sih Kalau kata saya ya Gitu Iya Kayak Pilihannya itu Sebenernya Banyak sih Cuma Sora Yang salah satu Yang paling cocok gitu Menurut saya Crash juga cocok gitu Kayak menimbulkan persahabatan Antara DT2 sama Sony Crash Bandikut Iya sih Cuma ya 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 Saya nggak ngerti Karena kan balik lagi ya Kayak tadi kan saya Sebelum di pre-show ya Di diskusi pre-show ini Sebelum kita rekam Itu kan kita sempat diskusi Bahwa Emang ternyata gitu Saya pikir kan Cuma saya aja Yang pengen Sora Padahal ternyata Itu dominan Seratus Yang juara satu Voting jaman dulu ya Jaman Smash 3D 3D ya Sama Smash Wii U itu Voting nomor satu tuh Orang paling pengen tuh Sora kan Yang kan itu kan tiga Kalau nggak salah Popularity poll-nya kan Di Amerika Eropa Sora nomor satu Di Jepang itu Sora nomor dua masih Tapi tetap aja nomor dua kan Gitu loh Nomor satunya siapa? Nomor satunya ada karakter Tales Lloyd Yang akhirnya jadi Mi Fighter Oh iya iya Lloyd Iya 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 Tapi kan memang Kayak Nintendo itu Bener-bener kayak Di Smash ini Dia mendengarkan banget fans kan Kayak mereka nanya Mau siapa Nah yang berikutnya Dan bener-bener kan dari Data udah berapa tahun yang lalu aja Masih diolah sampai sekarang Kan gitu Dan itu Bener-bener kayak permintaan Semua orang Pengen suara Dan Kayak si Si Nintendo Sama si Sakura itu Kayak Ini semua orang tuh Pengen suara loh Ayo kita harus bisa Berusaha bisa dapetin gitu kan Kita harus bisa kejar gitu kan Dan akhirnya bener-bener berhasil itu Berarti Berapa tahun tuh 6 tahun berarti dia persiapannya Iya Dan kayak mukanya Sakura itu Bener-bener Muka yang bahagia gitu kan Seorang bapak Kayak kayak Anaknya tuh udah Akhirnya Udah anak tuh udah lulus sekolah Udah bahagia gitu kan Udah hidup Tenang gitu kan Akhirnya bisa pensi Sora gitu Dia aja kaget Bisa gitu kan Pengen Tapi gak tau bisa Ternyata bisa Dia tuh Kayak tuh lucu banget Lagi gitu kan Kayak si Sakura itu Karakternya dia Secara karakternya tuh Beda sama karakter Apa Sama Sama CEO-CEO Nintendo lain kan Gitu kan Kalau kayak si Biasa kan kayak Yang direct itu kan Sekarang si Bapak itu kan Super serius kan Ya Sama si Sekarang Terus kayak misalnya Si Reggie gitu kan Selalu meme Tapi kan memenya Meme Muka Serius kan My body is ready Kan gitu Kalau Sakura itu kan Sakura itu ngebojeng kan Bapak-bapak sekali kan Ngebojeng Bodorannya juga Bodoran bapak-bapak semua kan Gak percaya kan Gak percaya kan Sora kan Kenapa Sora Karena Dia pas muncul di trailer Sora Is finally here Finally Akhirnya Lu gak percaya kan Gue juga gak percaya Tapi kenapa bisa Karena nama perusahaan saya Juga Sora Ya Allah Memang Bapak-bapak sekali Bapak-bapak sekali Astaga Ya gitu sih Tapi Bener Entah saya Ngimpi apa Beneran dikabulin Tapi Enggak Bapak Heri Sebenernya Bapak Heri kenapa ngerasa Cuma Anda gitu Yang spesial Pengen Sora Enggak Bapak Heri Dari dulu Yang paling banyak Dimemein itu Sora sama Steve Dua-duanya masuk Bukannya itu ya Bukannya Waluigi ya Waluigi itu Udah kayak Udah gak Udah gak mungkin gitu Tapi maksudnya gini loh Bukan Udah gak mungkin Tapi lebih tepatnya Waluigi itu justru jadi Yang masih ada Kemungkinan masuk Ngerti gak sih Kayak Sora dan Steve itu Iya Karena masih IP Nintendo Kalau Sora Steve itu orang-orang Pada mememein Tapi kayak Kenapa Enggak lah Udah gak mungkin lah Udah Tapi kan bayangan Keren kalau udah gini mereka Dan sekarang kejadian Iya Yang satu Sora itu Terkunci sama Disney Yang satu Steve itu Terkunci sama Karakternya udah gak bingung Mau ngapain juga kan Sebenernya si Steve ya Bootsetnya ya Tapi hebat sih Sakurai Luar biasa Luar biasa sekali Smash ini Diakhiri dan Menjadi Sebuah game yang Super keren Karena Gak pernah Gak bakal ada lagi game Yang se-crossover Kayak gini ya Istilahnya Betul sekali Begitu Ya ini langsung pas Gerehat Sora sih Oke saatnya beli DLC kedua Saya belum beli Iya belum beli Soalnya Iya memang sih Luar biasa Dan ya Saya pribadi Sebagai Pemain SMS Berterima kasih sama Sakurai Walaupun SMSnya Jarang dimainin ya Karena Barang lagi ya Koneksinya Amburado Iya bener Cuman berterima kasih Banget sama Mister Sakurai Sakurai-san Terima kasih banyak Arigatou gozaimasu Gucuso samades Terima kasih Sudah bekerja keras Sampai Tiga tahun lebih ini Luar biasa lah Sangat Sayang sekali ya Tapi matinya di Indo tuh Gara-gara Nintendo online ya Sebenernya memang Di Indonesia sendiri Smash Bros itu kurang besar sih Itu Gak serius Bapak Heri Dan saya akuin Akuin kayak Sebenernya kurang besar itu Salah satu faktornya Emang Kalau menurut saya ya Koneksi ya Enggak Koneksi Enggak Enggak Bapak Heri tidak Iya mungkin itu Tapi tidak Koneksi itu menjadi faktor yang cukup kecil Gitu loh Kenapa Karena sebenernya Anak-anak Indonesia itu Tumbuh besarnya bersama Playstation Bukan bersama Nintendo Oh iya Budayanya budaya Playstation Iya betul sekali Jadi Ya mereka taunya PS5 Ya Switch tau Cuma maksudnya Smash Bros itu tidak besar Dibandingkan Amerika dan Australia Karena memang Asia Tenggara ini kan Sama kayak Eropa ya Dia ranahnya PS Dari dulu kecil Jadi kalau Bapak Heri Lihat Jepang itu Nintendo raja Eropa Asia Tenggara itu Megang Playstation Australia Amerika Nintendo dan Xbox Sebelahan Iya Nintendo dan Xbox Gitu Jadi Ya gitu sih Ya wajar tidak populer sih Gitu loh Dan Ya tapi Gak ada masalahnya sih Toh emang game bagus Smash Bros Iya Dan sejujurnya Saya kangen sih Pengen Turnamen lagi Iya Turnamen Turnamen Kita pernah kan ya Kita pernah Turnamen bareng ya Terus Mas Terus Ikut banyak ya Tapi kita langsung ketemu temen juga Kayak si ini lagi Si ini lagi Menyebalkan Lingkup 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 pertamanannya itu lagi Itu lagi sih Tapi ya itu sih Memang Apa Kangen gitu Pengen lagi turni Kenapa juga kan Karena sekarang juga Karakternya udah nambah Berapa ya Udah nambah Sebelas Empat tambah Empat tambah Lima tambah Satu ya Sebelas Sebelas ya DLC pertama kan Lima DLC kedua Enam Ya kalau Paira sama Mitra Dihitung dua Jadi DLC kedua Tujuh lah Sama itu kan Sama satu lagi Si itu Si Piranha Piranha Berarti Tujuh tambah Lima Duelas Tiga belas Duelas lah ya Itu kan Duelas karakter Dengan tiga belas Eh sama Paira Mitra Kalau dihitung dua Jadi tiga belas Kalau tambah lagi Alex 14 ya Begitulah Tapi lah Makin bingung Ya 12 lah Tapi Bapak Harry Tau gak Bapak Harry Kemarin itu Sebelum Pas lagi ada Pengumuman Smash Ada juga game Yang baru rilis Bapak Harry Oh game apa Nickelodeon All Stars Bro Oh ya 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 Tau 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 Itu lumayan lama sih Katanya lumayan bagus Itu kasian gak sih Kayak lu Rilis mungkin Bakal mepet ke Smash Berharap Nanti Oh kayak bilet Oh kayak Min-min Yang biasa aja Eh ternyata Sora Ya sih langsung hilang ya Ya saya Kayak kasian Saya Ya Allah Sedih sekali Tapi harus diakuin Konsepnya bagus sih Si itu Nickelodeon All Star itu Sama sih Sama Cashmash ya Mereka bisa Masukin karakter-karakter banyak Tapi memang dia Kekurangannya Dikasih Kayaknya si Nickelodeon Bayar murah banget ya Gak ada suara Gak ada Efeknya Menurut saya juga kurang Ya standar sih Sebenernya kan Target mereka Buat anak kecil ya Tapi ya Ya begitu lah Ya udah Jadi tunggu saja Bapak Harry Sebenernya ini harusnya Mau live Smash Tapi entah kenapa Tapi dia ngomong Gini Dan dada Kalau Internetnya pake Internet HP Kuat gak ya Mau samain Smash Online Sambil gak stream Internetnya Internet HP Yang mana kuat ya Allah Selamat tinggal Di internet Itu lah Jadi saya nyiapin dulu Setup Basis nge-setup ya Dari Wacana Kemarin kita ngerekam Si Wacana Jadi Doakan Semoga Sudah ada internet Yang lebih stabil lagi Biar saya bisa streaming Sama Dendang Siap Gitu Oke Cukup kali ya Ada apa lagi nih Pendutup Enggak Oh ini sih Ada info baru ya Oh apa lagi Ngeteguhu udah punya Gmail Ngeteguhu at gmail.com Punya Twitter At Ngeteguhu Punya Instagram Di Instagram juga At Ngeteguhu Iya Dimana saja Jadi kalian langsung Melih ke sana Iya Jangan lupa juga Follow Youtube nya Dada Dada Di Dada Iya Di subscribe juga Youtube nya Dada Dada Di subscribe juga Di Youtube nya Bapak Heri Kalau mau nonton live ya Bermain Smash Brothers Yang gak tau Mulainya kapan Tapi Kalian bisa denger Itu ya Dengar video version Dari ini Dari Ngeteguhu Di Di Downbringer Di Downbringer Jadi ada Animasi-animasi lucu gitu Kalau saya ngomong Nanti Slime Dan Dada Blink-blink Kalau Bapak Heri Bapak Heri nya Blink-blink Gitu Oke lah Siap Oke Kita gak Gak lama-lama Karena kita juga ini Emergency Itu ya Emergency Record Sudah gak sih Sebenarnya udah gatel Masa harus nunggu lagi sih Sampai waktu berikutnya Enggak Enggak Saatnya merekam Gitu Iya Karena kita berdua gatel Kita berdua gatel Dananda nih Dapet nih Saya dapet nih Cepat Oke 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 terima kasih Yang sudah mendengarkan Saya Heri Saya Dananda Kita pamit Kita jumpa lagi di Ngeteguhu berikutnya Bye 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 Bye